bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini burin akan memasuki materi yang pertama di semester 2 biologi kelas 10 ya burin harap kalian semua di rumah itu tetap selalu belajar jangan pernah menyerah ya walaupun kalian jaring tapi harus punya banyak referensi ya nah selanjutnya bab di semester 2 itu kan kemarin burin sudah memberikan gambaran tentang apa yang akan kita pelajari di semester 2 ini nah yang pertama itu ada bakteri ya bakteri itu ada dua ada arkaibakteria dan juga iubakteria nah sebelum masuk ke sana burin akan memaparkan sedikit tentang arkaibakteria dan iubakteria arkaib itu artinya bunuh ya seperti bisa kita lihat ya jadi pada arkaibakteria ini punya membran inti ya membran inti atau eukaryotik kalau iubakteria itu artinya sejati itu sejati ya jadi yang iubakteria ini malah mempunyai organisme yang prokaryotik ya prokaryotik berarti tidak punya membran inti ya hidupnya dimanapun atau kosmopolit nah bakteri ini sendiri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil ya organisme uniseluler bersel satu tidak memiliki membran inti sel prokaryot dan pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil gitu ya nanti kita bahas struktur-struktur bakteri next nah disini ciri-cirinya ini merupakan bentuk dari si bakteri jadi bakteri itu berbagai macam bentuknya ada yang berdasarkan variasi nanti ada basil kokos birilum itu nanti ada berdasarkan perpaduan atau gabungan itu merupakan antara bakteri A dan bakteri B digabungin nanti jadilah bakteri A yaitu bakteri C seperti itu ya terus yang ketiga bentuk bakteri berdasarkan kumpulan jadi itu ada beberapa bakteri dan juga ada beberapa bakteri misalkan kumpulan bakteri ABCD kayak gitu ya terus yang satunya lagi kumpulan bakteri EFGH kayak gitu itu dikumpulin nanti menimbulkan atau menjadikan adanya bakteri yang lain kayak gitu ya ini contohnya bisa dibaca sendiri kalian ya terus ini ciri-ciri bakteri nanti kalian bisa baca kalian sendiri juga sudah kurin kaparkan semuanya tentang contoh dari masing-masing bentuknya ya terus next nah ini kalian harus ingat-ingat berdasarkan kumpulan itu ada monokokus mono itu satu ya bulat tunggal tuh terus di di itu dua berarti bulat bergandengan dua sama dua tetra itu empat ya terus sarkina itu bentuknya bulat membentuk susunan seperti kubus ya nih sarkina streptococcus itu memanjang seperti bentuk rantai ya jadi seperti anggur kalian ingat-ingat terus habis itu ini ke kanan kimanya sendiri sukur bakteri ada ribosom ya ribosom disini untuk sintesis protein ya terus ada mesosom mesosom itu yang memberikan sekat pada saat pembelahan jadi kenapa harus diberi sekat karena pada saat pembelahan sel ya si bakteri sel yang ada di bakteri itu ketika enggak diberi sekat itu makan nanti tidak tahu membedakan mana yang bakteri yang masih bisa berkembang mana bakteri yang sudah harus apa namanya di apa di sekat ya karena bakterinya sudah rentang sudah tua kan tidak bisa di pertahanan lagi makanya dibuatlah sekat-sekat seperti itu ya ada kapsul ada DNA ya itu materi genetik ya terus nanti ada lagi yang dinamakan endospora jadi endospora itu cara hidup bakteri selamat menikmati